Gantikan tentunya untuk Alter Ego, mereka ngedapetin kemenangan. Dan juga ini adalah saat kita untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan Alter Ego. 2-1 melawan Evil's Legend, mereka bahkan membalaskan dendam di lag yang pertama. Lag kedua berhasil dengan 2-1 dan pecah rekor juga. Paling cepat, kenapa tadi mainnya cepat banget ya di game kedua kalian? Di scrim juga kita sering menang cepat sebeda. Di scrim juga sering menang cepat sih. Laper juga, laper. Dan ngelawan Ivo sekali ini bisa ngedapetin mungkin bisa dibilang balas dendam setelah 2-0. Bisa dilawan dengan 2-1 lag kedua ini setelah break. Apa yang kalian habis semedi atau habis ngapain? Sampai akhirnya bisa ngedapetin kemenangan ini? Yoga, yoga bareng. Eh beneran ini? Iya bener, kita kayak gini. Belajar keseimbangan diri, lebih rendah diri juga. Cuman kalau emang pada sombong emang dari diri masing-masing aja sih Bu deh. Oh oh oh. Yang penting yoga sih kita. Yang penting yoga bersama? Iya yoga bersama. Ide siapa? Kalian dari yoga ke keseimbangan tim, terus untuk merendah juga. Ide siapa itu? Bocil, bocil. Ah, Jelly Boy yang minta. Jelly Boy yang minta. Oke, dan hasilnya ternyata baik. Ini akan dilanjutkan berarti olahraganya ya? Iya. Nah, kalau bisa ditanya lagi ya. Setelah kalian mungkin sempat berada di jurang terdalam, posisi 9. Pas break itu, apa yang kalian diskusiin? Dua minggu berarti kalian di bawah gitu kan? Nggak kaget sih Budi kalau kita di bawah. Yang kaget kalau kita di atas. Udah biasa soalnya. Lebih shock ya? Iya lebih shock kalau di atas di STX1. Tapi permasalahannya, ini semua tim bisa dibilang dari posisi 3 sampai 9 itu masih bisa berubah-ubah dengan sangat cepat. Gimana kalian melihat mungkin persaingan dari tim-tim lain yang ada di MPL 12? Gokil lah season ini pada pengen perform yang terbaik semuanya, semua tim. Semua pihak juga itu aja sih. Gokil, gokil, keren. Keren ya? Iya, keren. Semuanya pengen ngedapetin yang terbaik, semuanya ingin memberikan yang terbaik. Gimana caranya kalian bisa terbaik dari yang terbaik? Percaya diri, percaya teman, sama tetap rangkul keluarga kita. Tetap keluarganya ya. Rangkul dong, rangkul dong. Dan tadi kita ngeliat lagi ya, ini Nino kamu seharusnya bisa ada kesempatan untuk melawan dua marksman. Tadi Coach Casius bilangnya, kayaknya bakal ngelawan marksman. Apakah sesuai dengan kamu juga, oh ini kayaknya akan ngelawan marksman terus nih? Mungkin ya, udah keprediksi sih kalau misalkan marksman bakal main. Jadi kayak, yaudah lawan siapa aja ayo. Ayo aja? Berani aja dulu katanya ya? Ya berani aja dulu kalau menang belakangan. Oke, dan gimana kamu ngeliat mungkin dari lag satu dan lag kedua ini untuk melawan marksman? Mana ya? Enggak sih. Apa nih? Apa nih? Banyak bisikan-bisikan. Gak boleh Budi, gak boleh. Yang pastinya ya dia masih jago sama kayak lag satu sih Budi. Jago ya? Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Pertama kali? Gak, gak, gak Budi. Berapa kali ke solo kill? Enggak, gak, gak, gak. Enggak? Enggak, gak. Nanti lihat, nanti tolong dibedah ya sama analis ya. Berapa kali harus dihitung itu. Tapi ada player yang tentu saja menonjol dari match. Tiga game dari Alter Ego. Siapakah yang akan menjadi player of the match? Razzy. Alter Champs, apakah Razzy? Apakah player lain langsung kita cek bersama ini lagi ya. Player of the match dari Alter Ego. Razzy. Males banget lihat mukanya. Kepengennya siapa emang gak, Bay? Akulah. Kalau enggak, kalau bukan aku jangan dia lah. Males banget lihat mukanya. Kiri ya? Sering ya masalahnya. Razzy. Ya Budi. Berhadapan dengan Impos Legion di lag kedua kali ini. Apa yang paling, mungkin tantangan kamu paling hadapi di lag kedua ini? Apa ya? Gak tau sih. Gue main aja sekarang Budi. Main aja? Ya. Apa yang kamu pikirkan saat bermain? Bantai musuh, udah gitu doang. Bantai musuh. Dan gimana sih ekspresimu ketika bisa dibilang hero-hero cowumu dilepas? Gak seru. Mungkin gak tau sih. Karena pas terakhir golong-golong ini kan cowo gue pincang kan. Jadi kayaknya dia mau dicoba buat ngelola apa, dikasih ujung-ujungnya kan kalah mereka. Kebanyakan gak tau Budi, nyurang. Kebanyakan gak tau ya Celi? Iya. Kasih tau dong Celi? Gak tau tuh. Mau dibilang lucu kali, makanya gak tau terus. Kalau gak tau gak lucu sih itu ya. Gak lucu jadi ya. Tapi Razi, ini next-nya bisa dibilang kamu akan melawan Geek Fam. Yang dimana role mereka adalah Baloisky. Satu player yang sepertinya punya banyak banget. Bisa dibilang hero-nya. Bahkan kayaknya Ruby-nya juga kemarin serem. Dan segala macam hero pool yang dimiliki oleh Baloi. Apa yang paling kamu antisipasi dari Baloisky? Ruby-nya kali ya. Saya banyak outplay musuh juga. Itu harus gue waspadain. Tapi ya mau gimana pun gue harus menang sih Budi. Karena kita masih di zona bawah. Zona bawah. Dan sisa match kalian tinggal tiga. Satu down, tiganya seperti apa? Celi Boy sendiri gimana sekarang? Untuk tinggal sisa tiga match lainnya. Untuk Seli Boy. Sisa tiga match ya. Gimana ya Budi ya? Tiba-tiba kaget aja sih sisa tiga match lagi. Soalnya kan yang lain masih pada banyak juga kan matchnya. Kenapa kita doang yang sisa tiga. Cuman yang buat tiga ini ya semoga... ...Pay lagi mood aja sih. Lagi mood buat main aja. Gimana caranya ngejaga moodnya Kak Pay? Harus dibelai Budi. Harus dibelai. Ternyata rahasianya itu ya. Sama semuanya kalian ya. Iya. Biasanya dia minta... Jangan deh jangan-jangan. Jangan-jangan. Tapi Seli Boy banyak banget juga yang merhatiin kesenkatannya Seli Boy. Seli Boy sehat? Sehat Budi. Terlihat sangat lelah. Emang gini-gini aja sih Budi. Gimana-gimana. Emang gitu ya. Katanya dari... Kan biasanya ini banyak yang dalam komentar tuh... ...Wah matanya Seli Boy terlihat sangat lelah. Apakah latihannya lebih keras lagi dari Alter Ego? Iya latihan lebih keras ditambah harus ingin mood dia juga kan. Menjaga mood kapal. Oh iya harus gitu ya. Tapi oke. Ini melawan... Ivo sekalian sudah mendapatkan kemenangan. Dan bagaimana untuk Udil? Mat selanjutnya untuk Alter Ego. Mungkin ada. Jumawa dulu ngasih dulu masih main minggu depan. Menang loh. Ini minggu ini kalian satu mat dan menang. Dua satu. Jumawa dong dulu. Jumawa. Kan dari kemarin kita kalah-kalah terus kan Bude. Yang harus ditekenin di sini tuh. MPL tuh Liga Marathon guys. Jadi kita kalah di awal. Tapi kita bisa sprint di akhir. Jadi santai aja. Sampai terima kasih banyak buat Alter Champs. Atas dukungan kalian. Kami semua masih semangat. Dan ya gue sayang sampai kalian. Sampai ketemu lagi dalam waktu guys. Udah ditutup sama Udil. Langsung aja ya. Kita lemparin kepada para caster. Untuk membedah game yang sangat cepat di game kedua. Dan seperti apa kemenangan mereka atas evil season di lag yang kedua. Langsung aja silahkan caster.